Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kucuk kembali dengan saya Teguh Dalam segmen Tata TGR Pada kesempatan hari ini Saya akan membawakan berita Tentang guru honorer yang dipecat ke negara Mengupload slip gaji Ke akun media sosialnya Oke guys, semua berita ini saya kutip Dari pikiranrakyat.com Oke, kita langsung ke beritanya ya guys Guru honorer mengajar 16 tahun Dipecat karena posting gaji Wakil ketua DPD buka suara Nasib kurang baik menimpa herpina Seorang guru honorer di Kabupaten Borne, Sulawesi Selatan Buktinya selama belasan tahun Untuk mencerdaskan anak bangsa Selama belasan tahun harus berakhir Begitu saja Pasalnya, ia dipecat oleh kepala sekolah tempat ia mengajar Karena mengunggap foto gaji Yang ia terima sebesar 700 ribu rupiah Ke media sosial Pemecatan herpina pun mendapat perhatian Banyak pihak, salah satunya Dari wakil ketua DPDRI Sultan Ben Najamudin Najamudin mengatakan Perhatian dengan nasib yang dialami oleh herpina Padahal hal-hal tersebut hanya lantaran mengunggah rincian gajinya Bersumbar dari dana bos Di selai kertas Sebesar 700 ribu rupiah Selama 4 bulan Saya mendukung langkah komisi 4 DPRD Bone Yang menelusuri kebenaran mengenai masalah ini Dan saya yakin Bupati Bone Akan bijak mengambil tindakan dalam posisi ini Tambah senator muda dari provinsi Bangkulo tersebut Najamudin melalui keterangan resminya Menyampaikan bahwa mengenai kesejahteraan guru honorer Selalu menjadi persoalan yang mengemuka Bahkan selalu menjadi wacana yang diaspirasikan selama ini Terkaitan dengan isu guru honorer Pemerintah melalui Parmendikmood nomor 19 tahun 2020 Tentang perubahan atas Parmendikmood nomor 8 tahun 2020 Tentang petunjuk teknis Bos reguler yang menjelaskan tentang tata aturan fleksibilitas penggunaan dana bos Adalah langkah awal pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer Di sekolah negeri maupun swasta Laupun aturan pemerintah tersebut belum dapat memuaskan Banyak pihak atas permasalahan kesejahteraan guru honorer Tetapi Saya tetap mengapresiasi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Yang di dalam Parmendikmood itu Memberikan kebebasan besaran penggunaan dana bantuan operasional sekolah Untuk gaji honor Apalagi dana bos saat ini juga sudah diterima oleh sekolah swasta tambahnya Senatar termuda dalam unsur pemimpin DPDRI ini juga Mengharapkan agar kemedikmood segera mengatasi masalah lain Tentang kebutuhan saat ini terhadap guru di luar PNS So guys kita langsung ke tayangan beritanya Soalan guru honorer bernama Hervina Harus diperhentikan oleh kepala sekolah Lantaran mengunggah gaji yang diperoleh Hervina menulis di sehelai kertas rincian pembagian gajinya Yang diperoleh selama 4 bulan Sebesar 700 ribu rupiah Lalu mengunggahnya ke media sosial Facebook Ia diketahui menjadi seorang guru dan mengajar di SDN 169 Sadar Kejamatan Telulimpo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan Dilansir tribun bone.com Tak berselang lama setelah Hervina mengunggah foto tersebut Ia pun mendapatkan pesan dari sang kepala sekolah yang diketahui bernama Hamsina Dalam pesan tersebut Ia diminta untuk mencari sekolah yang bisa memberinya gaji lebih banyak Hal lain pun diunggapkan oleh kepala dinas pendidikan atau di SDN Kabupaten Bone Andi Syamsiyar Halid Ia mengaku belum ada informasi terkait pemberhentian guru honorer Justru semua masih dalam tahap pendataan guru Selain itu, Bupati Bone, Andi Fahsarmahdin Pajalangi Mengatakan guru tersebut tidak diperhentikan Melainkan sudah banyak tenaga guru di sana Maka dari itu ia telah diminta Kamat Telulimpo untuk mencarikan sekolah terdekat di sana untuk mengajar Hervina sendiri diketahui sudah mengerti menjadi seorang guru selama 16 tahun Oke guys, itu adalah beritanya Saya kutip berita tersebut dari tribunews.com Oke, mengenai tentang guru honorer Di sini juga saya adalah seorang pengajar non-PNS Atau yaitu guru honorer Apa yang Ibu Hervina rasakan sama dengan saya juga Cuman mungkin berbeda cerita gitu ya Untuk Ibu Hervina mungkin selama 4 bulan digajinya sekitar 700 ribu rupiah Kita hitung saja berarti perbulannya 150 ribu rupiah Karena kalau untuk melihat dana BOS Karena tadi juga disebutkan ya Untuk pengajian guru honorer itu bisa digunakan dari dana BOS Ketika di SD kan mungkin saja siswanya itu sedikit gitu ya Berarti dana BOS yang diturunkan juga itu akan lebih sedikit Jadi mungkin itu juga sudah dibagi-bagi dengan guru honorer yang lain Seperti itu Kalau untuk lama pembagian waktu gajinya Ada sekolah yang memberikan gaji itu per BOS cair gitu ya Misalkan 3 bulan sekali berarti gajinya 3 bulan sekali 4 bulan sekali berarti 4 bulan sekali gajinya Terus ada juga sekolah yang menggunakan dana talang Misalkan di sekolahnya itu ada uang lebih Dan bisa untuk memberikan gaji kepada guru honorer Itu bisa dipakai dulu dana talang tersebut Tergantung kepada kebijakan sekolahnya masing-masing Itulah ya Apa yang Bu Herbina rasakan Kami juga sebagai tenaga honorer itu pun merasakan Ceritanya seperti apa Dan Ya seperti itulah Semoga semua guru honorer itu Bisa menjadi PNS ya Diangkat menjadi PNS Ataupun ada juga P3K ya Semoga semuanya lulus gitu Di tahun ini atau tahun depan Atau tahun depannya lagi Supaya tidak ada lagi ya Ceritan-ceritan dari guru honorer Saya pernah membaca caption ini Guru dibayar murah dituntut untuk perbaiki karakter dan ahlak anak-anak Sedangkan arti sinetron dibayar mahal untuk merusak ahlak anak-anak Walaupun caption tersebut tidak semuanya benar ya Tapi ada benarnya juga Seorang guru yang mengajarkan kebaikan untuk anak-anak Hanya dibayar dengan Apa ya Sangat kecil sekali Menurut saya gitu ya Karena saya juga merasakan Jadi semoga saja semuanya segera berakhir Untuk para Guru honorer Untuk para guru honorer yang Merasakan sama dengan saya Dengan Bu Herbina Dengan yang lainnya Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar Dan kita semuanya lulus Iya lulus PNS atau P3K Di tahun ini Atau tahun-tahun yang akan datang Oke guys Terima kasih sudah menonton Jika kalian senang dengan video ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar channel ini semakin berkembang Jika kalian suka Setidaknya tekan tombol like Dan boleh berkomentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo rasul Sampo rasul Sampo rasul